musik musik perusakan pintu perusakan bangunan istri supaya bu kelihatannya ada maling tolong jaga anak-anak saya akan naik ke atas ambil pistol sekalian mau lihat situasi ternyata begitu kami nengok dari lantai atas ada yang bobol pintu membawa sepeda motor selama proses pembobolan sepeda motor secara langsung yang lihat istri saya cuma saya yakin karena di jarak 2 meter anak saya 2 tidur di situ kalau saya masuk lewat tim bawah mungkin korban akan keluarga saya akan menyelesaikan sendiri biar anak istri saya tidak terlibat akan saya naik saya mati kalau memang niatnya kurang baik saya ingatkan malah mengeluarkan senyata kami kasih peringatan masih tetap membawa lari motor akhirnya kami lumpuh dan tidak kami arahkan ke kepala ininya kami ingin menghambat tapi kejadian karena malam jarak juga agak lumayan situasi juga mengancam ininya kami sesuai arahan personil kami ini kami hambat untuk pelaku-pelaku saya ingin menghambatkan ke depan ininya kami ingin menghambatkan ke depan ya baiklah saudaraku ya tadi kita sudah melihat kita bahas sedikit ini kawan nah jadi ini naas betul ya ini terjadi ya ini dari videonya hari yang surya saya dulu pernah bertanya kepada seseorang terkait hukum ini jadi ada hukum makanya ini saya lagi bertanya lagi nih mungkin siapa tahu ada yang lebih paham hukumnya disini ya seandainya ada orang datang ke rumah kita buat ribut kemudian terjadi mengkimpur kelahian kemudian yang datang itu mati bagaimana hukumnya nah kalau tidak salah itu katanya kita tetap masuk kategori pembunuhan katanya begitu tapi ternyata kalau kita lihat disini kawan ya bahkan kalau harus mati dia merampok dalam rumah malah kita dikasih penghargaan oleh polisi nah ini harus lebih diperjelas biar tidak ragu ya rakyat jadi jika ada yang datang ke rumah makanya itu di rumah itu harus ada CCTV ya harus ada bukti ya harus ada bukti jadi kedatangan seseorang ke rumah kita kemudian mereka berdiak jahat ya makanya yang punya rezeki berlebih dan sebagainya silakan pasang CCTV di rumahnya nah ini saya melihatnya ini perempoknya ini salah masuk rumah ya salah masuk rumah yang dirampok ini perwira pasukan elite dan yang kata laut ya kopaskah nah inilah fungsinya kalau siaga di rumah terus yang rampok itu bawa pistol softgunnya dengan parang baik saudara-saudaraku kenapa ini punting dikupas agak ada sedikit tambahan selain yang saya sampaikan tadi itu yaitu agar tetap waspada di rumah masing-masing situasi sekarang ini dengan ekonomi yang kurang mantap apalagi harga-harga barang-barang naik ini secara tidak langsung maka tingkat kriminal akan meningkat itu sudah jelas karena ini adalah kebutuhan perut ya karena kebutuhan perut cuma sayangnya ini yang rampok ini selalu salah salah sasaran ya jangan rampok yang uangnya tidak ada kalau bisa itu yang sering ngerampok uang rakyat itu jadikan sasaran ya mereka-mereka yang suka mengambil hak rakyat merampok uang rakyat nah kalau bisa itu jadikan sasaran jangan orang lain jangan orang miskin ini saya tidak mengajari dan tidak mengajak ya karena yang merampok uang rakyat ini jauh lebih kejam jauh lebih kejam jadi yang ngerampok itu bukan 10 ribu bukan 1 juta 2 juta ratusan juta bahkan miliaran ya ini kawan lebih baik orang-orang yang begitu lah dihantam entah siapalah orangnya kalian tahu sendirilah banyak di berita-berita itu kalau tentara begini kalian masuk ke salah sasaran oke lanjut kawan saya sampaikan sedikit dengan kondisi ekonomi kita yang sangat memprihatinkan ini maka tentunya dan sudah bisa dipastikan bahwa kriminal akan meningkat khususnya di kota-kota besar dan tidak menutup kemungkinan juga di kota-kota kecil bahkan kepedesaan ya semoga di setiap di setiap desa di setiap RW di setiap RT di setiap blok rumah aktif melaksanakan ronda dan tentunya di sini juga harus kalau bisa di setiap RT itu ada CCTV ya untuk pencegahan semuanya ya karena situasi sekarang ini ya kita sudah lihat sendiri harga-harga baran naik rakyat semakin menjerit nah itulah yang saya bilang kriminal akan meningkat apalagi yang keluar-keluar malam hati-hati yang sendirian bahkan dua orang namun susah juga kalau keluar malam kita bawa seajam ditangkap polisi nanti bermasalah lagi padahal mereka-mereka yang membuat kriminal itu bawa seajam maka di sini saya hanya bisa berpesan bagi saudaraku yang keluar malam kalau tidak terlalu penting tidak perlu keluar kalau misalnya ada yang kerja malam mau pulang malam sebaiknya nunggu dulu agak-agak terang tanah ya karena memang situasi Jabodetabek khususnya ya orang berlomba-lomba pagi-pagi buta sudah berjalan karena takut terlambat masuk kantor ya semoga ini ada hikmahnya dan saya sebagai insan sebagai manusia biasa tetap mendoakan kedua yang status perampuk yang meninggal itu ya saya tetap doakan semoga diampuni segala dosanya diterima segala amal kebaikannya dan keluarga yang ditinggal tetap sahabat dan tegar dalam hal ini saya katakan orang bisa jadi perampuk orang yang bisa jadi jahat karena keadaan ekonomi ya tanpa saya harus membela para perampuk tidak tapi saya berbicara dari sisi kemanusiaan orang berbuat nekat karena masalah ekonomi bagikan videonya kawan dan semoga ya dari bapak teni yang kata laut ini apa yang sudah dilakukannya semoga inilah yang terbaik supaya ke depan tidak ada lagi hal-hal yang demikian yaitu perampukan rumah bagikan videonya kawan selamat menikmati